Carlos Fortes bukan sekadar top skor Arema Carlos Fortes bukan sekadar jadi top skor Arema di Liga 1 2021 putaran pertama, ada sejumlah predikat lain yang ditorehkan penyerang Arema tersebut sepanjang seri 1 hingga seri 3. Pemain asal Portugal itu tampil dalam 16 pertandingan bersama squad Singo Edan, catatan itu membuatnya menjadi 1 dari 7 pemain yang selalu dimainkan pelatih Eduardo Almeida di putaran pertama. Statusnya sebagai penyerang membuat Fortes menjadi pemain Arema yang paling banyak dilanggar oleh pemain tim lawan, dalam 16 laga, ada 45 pelanggaran yang dilakukan kepadanya. Selain itu, Fortes juga menjadi pemain Arema yang terjebak offside, pemain berambut gimbal itu sudah masuk perangkap offside lawan sebanyak 18 kali. Tak disangka, selain rajin menyumbangkan gol untuk timnya, Carlos Fortes juga bisa menjadi pelayan alias tukang asis. Terbukti, bersama 3 pemain lainnya, pemilik jersey bernomor punggung 9 itu sanggup mencatatkan 2 asis. Fortes pun tasungkan berupaya bikin peluang dengan menggiring bola sendirian, lihat saja catatan 11 kali dribble suksesnya, terbanyak di antara pemain Arema lainnya. Selain itu, ada 40 peluang yang dibuat Fortes melalui tembakan, meskipun hanya 20 tembakan saja yang mengarah ke gawang lawan, tak ada pemain Arema lainnya yang menyaingi angka tersebut. Sempat kalem di bursa transfer, Arema siapkan kejutan dan perkenalkan rekrutan Anyar tanggal 20 Desember? Sempat terlihat kalem, Arema FC justru menyiapkan sebuah kejutan di bursa transfer Liga 1 2021 putaran kedua. Arema FC akan memperkenalkan rekrutan Anyar pada Senin tanggal 20 Desember 2021, kabar tersebut disampaikan langsung oleh manajer Arema FC, Ali Rifki. Ali Rifki melalui akun Instagramnya, pada Jumat tanggal 17 Desember 2021 menjelaskan bahwa Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana akan memperkenalkan pemain baru Singoedan pada Senin tanggal 20 Desember 2021. Pengumuman tersebut akan disampaikan melalui akun Instagram milik klub, Arema FC Oficial dan Sang Presiden, Juragan 99. Senin akan ada pengumuman rekrutan pemain dari Presiden Klub melalui akun resmi Arema FC Oficial dan Juragan 99, tulis Ali Rifki. Akan tetapi, Ali Rifki tak menyebutkan identitas maupun nama dari pemain yang bakal diperkenalkan Singoedan itu. Namun jika menelisik dari rumor yang beredar, ada lima pemain yang Kian Santer dikaitkan dengan Arema FC di bursa transfer. Kelima pemain tersebut diantaranya adalah Alfat Fatir, Fabiano Beltrame, Sandi Sute, Rizna Prahala Benta dan terbaru adalah Kim Yefri Kurniawan. Untuk Alfat Fatir, Fabiano Beltrame, Sandi Sute tampaknya akan sulit realisasi dalam waktu dekat. Kendati dikabarkan akan merapat ke Arema FC pada musim depan, namun ketiga pemain tersebut masih berjuang bersama Persis Solo di babak delapan besar Liga 2 2021. Oleh karena itu, tampaknya Arema FC akan memperkenalkan ketiga pemain tersebut di lain hari, tepatnya seusai Persis Solo memainkan semua laga sisa di Liga 2 2021. Dari dua nama tersisia, ada Rizna Prahala Benta dan Kim Yefri Kurniawan yang berpeluang dikenalkan Arema pada hari Senin. Namun jika menelisik dari rumor yang beredar, Rizna Prahala Benta tampaknya adalah pemain yang dimaksud. Hal itu disebabkan karena Rizna Prahala Benta dikabarkan telah berpamitan dengan Persis Kediri beberapa waktu lalu. Informasi tersebut tampak dalam satu di antara unggahan akun Instagram Gossip Sepak Bola Nasional sekaligus rumor transfer Liga 1 2021 bernama Ghostball. Pamit, out dari Persis? Mau kemana? Tulis Ghostball pada Jum'at tanggal 2 Desember 2021. Indikasi hengkangnya Rizna Prahala Benta dari Persis juga diperkuat melalui Instagram sang pemain. Dalam akun Instagramnya, Rizna hanya menyisakan postingan tentang klub lamanya, Madura United. Hal itu tentu semakin menguatkan rumor hengkangnya Rizna dari Persis Kediri. Mengingat, setiap pemain yang memiliki akun sosial media selalu memposting tentang klub yang tengah dibelanya saat ini. Dari rumor beredar, Rizna dikabarkan merepat ke Arema FC. Adapun informasi tersebut tampak dalam postingan akun Instagram rumor transfer Liga 1 2021 bernama Ngapak Football. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti siapa pemain yang akan diperkenalkan oleh Arema FC tersebut. Mengingat, pihak klub tak menyebutkan nama maupun identitas dari pemain yang dimaksud.